Jangan sabar lagi untuk mengajak miliarder tour di salah satu rumah yang baru, brand new, termewah, salah satu yang termewah di Pondong Indah, posisinya di pojok, di corner, seru banget, sehingga ada ekstra parkir. Dengan rumah semewah ini, dan dengan material sebagus ini, worth it banget. Nyaman gitu loh, dengan penerangan-penerangannya dan nuansanya tuh asik banget. Ambience-nya kalau kata orang Sunda bilang. Iya, iya, iya. Halo, hi, miliarder. Apa kabar semuanya? Yes, ketemu lagi. Ketemu lagi kita, dengan gue Bima. Dan gue Sandi. Di channel properti paling keren sejagat YouTube Indonesia. Ya, pastinya kita kan selalu ngebahas review rumah-rumah yang keren dan juga hal-hal lainnya. Dan tentunya kita sekarang lagi ada di Pondong Indah. Wah, area yang sudah prime dan terkenal. Lu nengar, sudah diregukan lagi. Jadi, tentunya dengan rumah yang juga bisa kelihatan sedikit nih. Dari depannya aja udah kelihatan mewah ya, Sandi. Dan miliarder, jadi udah pasti kita akan ngebahas suatu rumah yang istimewa. Udah gak sabar lagi untuk mengajak miliarder tour di salah satu rumah yang baru. Brand new, termewah, salah satu yang termewah di Pondong Indah. Yes. Dan kali ini kita akan menjelaskan secara detail. Detail, tentunya pasti kita akan detail. Banyak sekali fitur-fitur yang seru, yang kita bisa layout-layout yang plong dari rumah ini. Dan tentunya materialnya, Sandi. Betul, tapi sebelum itu pastikan miliarder untuk selalu like, share, dan jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, ke channel kita. Ini channel kita ya, dan bunyiin loncengnya, komen-komen kalau misalnya mau ada yang tanya-jawab. Dan juga semua account Instagram. Ya, untuk follow kita semua. Please follow. Ya, ada TikTok juga kan kita. Betul. Dan buat miliarder yang minat dengan rumah ini, atau mungkin rumah-rumah yang sebelumnya kita review. Silahkan, telepon kita. Ini ada nomor teleponnya. Silahkan telepon untuk ajak kita. Atau WA kita, atau DM kita di IG kita. Siap. Oke, Sandi, langsung jelasin area. Dari rumah ini. Oke, yang pasti yang gue suka ya. Dari rumah ini, kita akan memberitahukan ke miliarder bahwa rumah ini posisinya di pojok. Di corner. Seru banget. Sehingga ada ekstra parkir. Oke. Dan ini berada di pondok indah, di mana areanya di jalan yang lebar. Wah, lebar banget ya. Kan ada tuh pondok indah yang kecil. Tapi ini enggak. Dan ini areanya juga sebenarnya enak asri gitu ya, lingkungannya. Dan kebetulan ini juga rumahnya kita enggak ada tetangga depan. Betul. Dan enggak ada tetangga kanan. Betul. Kiri juga. Kiri ada, cuma kita depannya enggak ada langsung taman. Jadi kalau misalnya kita bikin acara, bikin ngundang teman-teman, ngundang kerabat, semua enak. Parkir luas, enggak ada gangguan dari, ya gangguannya dalam arti yang enggak negatif lah ya. Betul. Maksudnya kita enggak ngeganggu tetangga juga. Jadi nyaman. Dan balik lagi tadi kan, karena jalannya lebar. Jadi nyaman juga untuk akses. Jadi juga cepat. Yes. Dan ini posisinya juga dekat kemana-mana. Oke. Langsung San, ini rumah konsepnya apa? Jadi mungkin BEMNAS juga udah tahu ya. Udah tahu ya. Modern Classic. Iya, udah udah tahu. Ini konsep modern Classic. Oke. Dan kita berada di rumah dengan luas tanah 622 meter BEMNAS. Jadi cukup besar ya. Dan bangunannya besar ya. Oke. Bangunannya kurang lebih 1000 meter. Nah, untuk dimensinya yang tadi 620 meter. Itu lebarnya 16,5 meter BEMNAS. Wah, panjang ya. Panjang. Lebar banget ya. Jadi cukup cocok untuk rumah mewah. 16,5 meter lebarnya. Kebelakangnya? Panjangnya kebelakangnya itu 38 meter. 38 meter. Oke. Seru. Lebar dan panjangnya pas banget nih. Betul. Iya. Dan ini dua setengah lantai. Dan rumah ini akan dijual dengan keadaan semi-furnished. Jadi ada beberapa barang-barang yang miliarnya juga udah dapat. Salah satunya ada dapur bersih. Oke. Dan juga ada AC-AC. Memang belum dipasang, tapi nanti akan dikasih AC daikin. Ada berapa unit? 12 unit. Wah, 12 unit. Kayaknya hampir setiap ruangan ada. Betul. Dan juga sudah ada CCTV-nya nanti. Pokoknya nanti banyak fasilitasnya. Tapi untuk kamar tidurnya sendiri itu ada 5 kamar tidur. Ada 5 kamar mandi. Semua di dalam ya? Semua ensuite bathroom. Oke. Untuk carport-nya ini kita bisa lihat. Ini bisa sampai 4 nih, Bim. Dan juga garasinya ada 2 mobil. Jadi total maksimal bisa 6 lah ya? Belum lagi ditambah. Belum lagi ditambah. Park di area depan rumah yang pojok karena pojok. Karena gak ganggu rumah tetangga. Oke. Oke. Yaudah, langsung aja ya, San. Kita langsung ya. Kita akan lihat seperti apa. Dan ini kita berada di area carport. Sama di depan garasi. Ini adalah gerbangnya. Gerbangnya dengan besi hitam. Dan rumahnya juga serba putih. Ini besi tempat yang tebal banget, San. Jadi konsep modern klasik kan? Hitam dan putih. Dan ini kita berada di area carport, Bim. Oke. Carport-nya itu ukurannya besar juga nih. Ini sampai 12 meter dikali 8,8 meter. Oke. Dan di garasinya sendiri, yang tadi 2 mobil, itu ukurannya 6,3 lembarnya dan dikali 5,2. Oke. Nah, kita move ke area, menuju ke area depan ya? Area depan. Ya, ini area lobby-nya nih. Karena memang konsep rumah mewah biasanya, apalagi yang model klasik gini, tentu ada space area lobby lah ya. Buat nyambung, jadi terkesan entrance-nya itu grander. Yes. Bukan grander vida, tapi entrance-nya grander. Grander stock. Iya. Dan ini area di kanan gue. Ini ada security post. Private security post. Aka, post-out pump pribadi. Iya. Dan ada kamar mandinya juga. Dan ada kamar mandinya juga. Jadi nyaman banget ya buat security-nya ya. Untuk security sudah lengkap ya. Selain ada post-out pump, juga CCTV-CCTV tadi. Oke. Dan itu sudah dapat semua itu. Yes. Kita masuk ke grand entrance-nya nih. Iya. Ini juga si lantainya kan udah, ini granit nih, San. Granit. Warna hitam. Hitam ya. Dengan ada pilar besar dua. Dan masih ada taman-taman ya. Jadi cukup seru juga nih. Jadi perpaduan elemen-nya juga cukup banyak dan bagus, rapih gitu ya. Ada hijau alamnya juga ada. Terus ini granit dan pilarnya jadi mewah banget. Kita kalau bisa lihat di atas juga udah ada. Wah, iya. Ornamen. Dengan profil-profil yang bagus. Klasik ya. Iya. Dengan lampunya. Jadi ukurannya 3x2 nih, Bel. Oke. 3 meter dikali 2 meter. Pas, pas. Pas banget. Dan kita udah gak sabar untuk ngajak di Leather masuk. Dan sebelumnya, San. Ini ada ini. Entrancenya si gerbang pintunya aja udah mewah banget ya. Tinggi, berat, tebal ya. Terus si gagang pintu. Ini juga dengan ukiran yang, apa namanya, klasik. Jadi memang karena konsepnya modern klasik, juga semuanya kental sekali klasik. Sudah langsung ada marble-nya ya. Iya. Di sini ya. Oke. Karena kita nyambung nanti di belakang. Eh, di dalam. Di dalam. Terus all marble. Marble. Ya udah. Sekarang gantian. Gua akan bawa Meleather di lantai 1. Iya. Sekarang gantian. Oke. Sandi di lantai 2. Ya. Sip. Kita langsung aja. Siap. Let's go Meleather. Oke Meleather, sekarang kita udah di dalam rumah ini. Kita ada di lantai 1. Lantai dasarnya lah ya. Nah, ini kita langsung sambut dengan foyer. Yang istimewanya, pas dari saat masuk, langsung dikasih. Dipamerkan sebuah dinding yang keren banget. Dan istimewa. Yaitu dinding Marble Onyx nih. Ini Onyx ini memang, wah keren banget. Langsung import dari Itali nih. Jadi, dan di dalamnya juga dikasih. Ada lampu-lampunya. Jadi, kalau misalnya sore atau menjelang malam. Dikasih lampu ini. Jadi, semuanya keluar. Nih ada warnanya. Kombinasi model apa. Kita bisa dibilang apa ya. Motif uratnya kayak gitu ya. Ini juga bagus banget. Dan semuanya bersimetris. Jadi, jadi satu. Karena ini ada dua slab. Yang dijadiin satu. Jadi, terasa lebih details dan keren gitu. Membentuk sesuatu kayak kupu-kupu gitu ya. Kurang lebih lah ya. Mungkin, Nila Dara sendiri yang langsung nilai. Langsung juga di framenya ada. Kayak pinggirannya ini kayak ada marmer juga. Jadi, keren banget. Kombinasi warnanya juga bagus. Kita langsung masuk juga di lantainya. Ini udah marmer. Dengan motif yang juga mirip ya. Jadi, ada simetris semua. Ketemu semua lainnya. Garis-garisnya. Memang sudah dipikirin banget oleh ownernya. Supaya ketika masuk rumah ini langsung terasa mewahnya. Dan mahal. Ke sebelah kanan saya, dinding ini juga terasa seperti, apa ya. Kita bilang, kayak bebatuan ini juga terasa gitu. Motifnya. Jadi, biar nyambung ke sini ya. Jadi, nggak polos-polos banget. Ini kita pakai wallpaper. Dan, ceiling-nya pun langsung tinggi. Ceiling-nya ini ada 4 meter. Area foyer-nya 4,5 x 3,5 meter. Jadi, cukup luas. Ini mungkin, kalau misalnya kayak di hotel-hotel atau rumah besar. Biasanya bisa ditaruh kayak sebuah, apa ya. Kayak meja besar, bulat gitu. Lalu, ada misalnya pot yang gede, bunga-bunga yang cantik gitu ya. Jadi, pas masuk juga terasa rumahnya eksklusif dan nice banget. Oke. Bergeser ke sini, ke belakang saya. Ini adalah area living, ruang tamu maksud saya. Area ruang tamu yang juga besar. Dengan disambut lantai marmer impor. Luasannya sekitar 4 x 4. Ya, juga dengan ceiling yang tinggi 4 meter. Dan, di sebelah kiri saya, Mirader. Ini masih disediakan kayak space atau, ya bukan juga lemarinya. Tapi, jadi, area untuk misalnya, Mirader mau taruh sebuah aksesoris, ornamen, kayak pajangan-pajangan gitu ya. Di sini sudah ditempatkan dan disediakan. Kanan-kiri sudah ada, sudah ada lampunya juga. Jadi, kalau misalnya mau taruh, ya bisa foto, bisa sebuah Gucci yang mahal gitu ya. Atau apapun, barang-barang koleksi yang tentunya collectibles item bisa taruh di sini. Jadi, nice banget. Tentu ada jendelanya di sini ya, dengan kualitas jendela yang, apa ya, kita bilang aluminiumnya juga sangat bagus nih. Kualitasnya solid. Dan mahal, kedak juga. Jadi, nggak kedengeran suaranya. Nice banget. Jadi, kalau misalnya pagi-pagi kita buka, biar ada sekulasi udara. Dengan view sedikit taman, ada hijau-hijau. Nice banget untuk nyambut tamu di sini. Jadi, privacy-nya juga ada. Dan tentu, sudah ada chandelier yang cantik di sini. Jadi, menambah kesan ruangan ini menjadi lebih mewah. Oke, kita masuk ke zona berikutnya sih ya. Zona, tadi ada zona 1, zona 2. Saya akan ke zona sini. Kalau tamu biasanya kan, mungkin ada yang mau ke toilet gitu ya. Nah, di sini juga sudah ada powder room-nya. Dekat dengan area ruang tamunya. Jadi, nggak perlu masuk-masuk dalam terlalu jauh. Ruang powder room-nya juga keren banget. Mewah banget. Dintinya semua marmer. Dinding kanan, dinding kiri, semuanya. Lapis bawahnya juga semua full, marmer. Dengan luasan 2x2 ini, kamar mandi powder room-nya untuk tamu ini juga sangat istimewa dan mewah. Karena semuanya marmer. Dan dari sanitary juga mewah nih. Keren. Ada kockler dengan konsep yang klasik juga. Menyatu dengan konsep rumahnya. Jadi, dengan konsep powder room yang keren ini dan mewah, tamu juga dianggap spesial. Jadi, bukan sembarangan lah ya. Oke. Next-nya. Kita ke... Di sini ada satu kamar. Jadi, buat miliader yang punya orang tua mungkin. Atau ada sering tamu datang gitu ya. Di sini ada satu kamar yang bisa buat tamu atau orang tuanya digunakan. Oke, kita udah masuk ke kamar tamunya nih. Jadi, kamar tamu juga istimewa. Again, istimewa. Karena memang rumahnya ini keren banget. Dengan pintunya juga tadi tebal ya. Pintu masuknya. Dan di sini kamarnya dengan lantai parket. Warna ini juga muda. Jadi, lebih bright. Lebih kelihatannya juga lebih seger gitu nuansa ruangannya. Dan juga dengan sini ada wallpaper yang dengan warna klasik. Motif-motif klasik ini. Jadi, menambah memang mengeksibilis bahwa rumah ini konsep klasiknya sangat kental sekali. Jadi, dengan luasan kamar tamu yang 5x3,5 ya. Ini cukup luas. Dengan bisa naruh tempat tidur di sini. Jadi, area TV juga di sini. Dan ini ada sedikit ruangan. Ini bisa taruh tadi. Seperti di area ruang tamu. Di sini mungkin bisa taruh lemari lagi untuk naruh aksesoris. Dan bisa mungkin untuk naruh foto-foto kali ya. Jadi, dibikin kabinetnya gitu. Dan tentunya ada jendela. Ini jendela yang cukup besar. Seperti ruang tamu tadi ya. Di sini juga view-nya juga langsung ke depan. Dengan hijau-hijau taman. Jadi, dibuka. Sikulasi udarnya juga enak. Oke. Sekarang kita mau lihat kamar mandinya. Nah, mungkin. Misalnya jangan terlalu kaget bahwa kamar mandinya juga mungkin belum terlalu detail dipersiapkannya. Dan di sini ada, sebelum masuk ke kamar mandi, tentu ada walk-in closet nih areanya. Walk-in closetnya juga cukup lah ya. Sekitar tanah buat biarknya buat ruang kamar tamu ya. Mungkin nggak terlalu besar juga. Ini ada kali sekitar 2,5x2. Jadi cukup. Lalu, ini ada kamar mandinya. Juga mewah. Semua ada marmer. Ini marmer travertine untuk dindingnya. Dan lantainya juga marmer import. Lalu, back wall-nya ada mosaic ya. Konsep mosaic. Jadi, perpaduan antara klasik, mewah, dan konsep modernnya juga ada. Jadi, kombinasinya juga nice. Ini area shower. Cuma mungkin showernya belum di... eh, sorry. Sebelah kanan, deng. Sebelah kanan saya ini area shower. Cuma shower belum dipasang. Dan sini area closetnya. Jadi, sistemnya mungkin kalau misalnya ada bayar yang sudah serius. Dan mungkin sudah bener membeli rumah ini. Baru nanti akan dipasang semuanya. Pokoknya, diterimanya dalam keadaan lengkap. Komplit, bersih, bagus. Semuanya. Oke. Sekarang, area kamar tamu udah. Gue mau keluar. Ngajak ke area living room-nya nih. Gede banget. Let's go. Sekarang, gue mau ngajak milader. Ke area dapur kering-nya nih. Dapur kering-nya ini memang menyatu dengan area dining. Ini sudah juga di-include nih. Sudah full marmer juga. Di sini ada some kind of. Seperti kayak island. Small island. Dan juga ada kompornya di sini. Jadi memang sebenarnya bukan masak yang serius di sini. Tapi kalau misalnya milader mau masak yang benar-benar juga bisa apa ya. Masak. Besar gitu. Mungkin ininya harus diganti sendiri. Tapi ini udah include nih. Ada kompor dari TK. Lalu ada sneak-nya Blanco. Di sini buat preparation-nya juga bisa. Atau di sini juga bisa. Tapi style-nya memang di sini modelnya pake bar stool ya. Jadi udah bisa dulu di sini buat sarapan. Buat makan yang ringan-ringan. Itu bisa di sini. Jadi langsung yang preparation-nya gak perlu repot-repot. Mungkin di saute aja. Atau di apa yang rebus-rebusan. Di sini makannya bisa. Tapi kalau misalnya makanan besar. Mungkin bisa di meja makan yang nanti di sebelah kanan saya itu. Nah di sini juga udah. Habinet-nya sudah ready ya. Warnanya putih dengan profilin juga bagus. Dan ada lampu-lampunya. Dan tentunya di sini juga banyak. Ya. Kabinet-nya bisa nyimpen banyak peralatan. Can utensils-nya juga bisa. Nah di sini. Nah ini ada pintu ini buat gas-nya nih di sini. Kita langsung ke kompor. Oke. Luasan area dapur kering-nya ini sekitar 4x5. Dan area dining-nya juga 4x5. Di sini buat meja makannya juga bisa yang panjang. Yang 6 atau 8. Lalu kita taruh di atas nih. Lampu gantung yang chandelier. Atau chandelier-nya ini ya. Gak usah yang banyak-banyak. Atau model konsep yang lebih klasik. Tapi yang modern. Itu juga bagus. Dan di sini juga ada. Tempat buat AC. Jadi misalnya mau ditutup. Area lebih private lagi. Di area sini. Untuk divider dari living room. Supaya mungkin gak kelihatan kalau ada tamu ya. Atau ya mau dipisah gitu. Areanya lebih private. Ini juga bisa nih dikasih divider. Atau pintu. Oke. Di sini kita juga ada akses. Yang bisa menuju ke. Backyard atau halaman belakang. Dan swing pool. Yang tentunya details-nya nanti. Akan dijelasin di akhir show kita. Karena juga ngeliatnya asik banget. Sambil sarapan makan. Dengerin kemeriksa airnya. Sambil nikmatin udara. Pagi itu atau malam enak. Nice. Oke. Selain dapur kering. Di sini adalah akses ke dapur basah. Oke. Dapur basahnya pun luas. Dan details-nya juga bagus. Materinya juga bagus. Ini ada granit. Ini lantainya mungkin kalau di area dapur kotor. Ya memang gak terlalu mewah lah ya. Dia cukup pakai HT. Dan teman-teman. Si area-nya sekitar 5 x 3,5. Jadi penempatan buat lemari es. Dua pintu bisa. Atau satu pintu bisa. Dan di sini buat area kompor yang gabung dengan unit stove-nya. Kompor plus oven juga bisa. Jadi. Sudah tempatnya udah ada. Tinggal ditaruh aja. Tinggal beli barangnya. Masuk-masuk. Dan kabinet-kabinetnya juga banyak. Menerapi tinggi lagi. Feeling-nya juga tinggi. Jadi sirkulasi udaranya juga enak. Dan ada jendela juga ya. Di sini. Yang cukup tinggi. Ini bisa buka aja. Lalu kita masak. Asapnya bisa keluar. Jadi gak terlalu tumpek dan panas. Dan tentu. Jika misalnya miliader habis masak. Atau langsung ke area teras. Mau terus makanan. Buat misalnya. Anak-anak lagi berenang gitu. Langsung aja pintunya ke sini. Ada akses. Jadi ada tiga akses ke area belakang rumah ini. Ke kolam berenang. Pertama dari living room. Dari area dining. Sama area dapur kering. Oke. Oke. Ini ada akses. Juga. Mungkin buat mates-nya. Atau ART-nya. Jadi langsung dari garasi. Atau misalnya pool boy ya. Mau bersihin. Aksesnya dari sini aja. Dan ini masuk ke garasi. Dan service. Kalau masuk ke atas. Nah ini ada garasi. Bisa langsung memuat dua mobil. Dan juga area gudang. Juga ada. Semua lewat sini. Oke. Kita masuk lagi. Dan. Kitchen set. Area kitchen sudah. Area dining sudah. Dapur keringnya juga. Dapur basahnya juga sudah. Nah. Sekarang kita langsung ke area main area-nya. Main area-nya ini. Sangat besar dan luas. Juga. Megah. Di sini bisa kelihat. Sealingnya juga tinggi. Dengan profil-profil yang manis. Dan cantik gitu ya. Di atasnya juga ada profil. Menandakan rumah ini memang. Konsep. Klasiknya sangat kental. Dan juga bagus. Tapi. Nggak. Terlalu rame. Konsepnya. Klasiknya. Profilnya juga. Simple. Yet. Klasik. Gitu loh. Oke. Di area sini. Luasannya. Sekitar 10x10. Miliarder. Jadi. Sangat luas. Miliarder bisa. Berkreasi sendiri. Berimprovisasi sendiri. Untuk taruh apa di area sini. Mungkin. Di belakang saya. Bisa ditaruh. Grand piano. Gitu ya. Dengan misalnya. Miliarder memang suka. Bermain piano. Atau bisa ditaruh. Apapun yang. Small library mungkin. Ya. Kalau misalnya nggak suka main piano. Karena memang. Kalau di sini menurut saya. Cocoknya piano. Grand itu udah. Pas banget. Oke. Di area belakang saya. Juga di sini. Buat living room. Ya. Area nonton TV. Sofa. Kabinet TV-nya. Nah. TV-nya juga bisa. Taruh di. Model yang di dinding. Atau more. Taruh di bawah. Tentu dengan. Saran saya sih. Biar. Untuk TV. Terutama. Minimal. Paling nggak. 60 inci lah. Sampai 80 inci. Supaya. Si TV-nya juga. Nggak terlalu kebanting. Dengan dimensi ruangannya. Yang sangat besar. Dan lapang ini. Sofanya juga bisa. Pilihannya yang besar-besar. Yang 4. 1. Atau. 3. 2. Tapi yang wide. Coffee table-nya juga. Tentunya yang. Besar ya. Jadi. Pasti miladar juga. Kalau misalnya bawa interior design. Dan. Lewat Grand Divided Design juga bisa. Nanti tim kita juga akan. Memberikan masukan-masukan. Yang. Untuk penempatan. Interiornya juga yang pas. Dan designnya juga yang kece. Oke. Area sini kayaknya udah. Lalu. Nah ini ada. Ini akses yang tadi saya bilang. Menuju ke area. Kolam perenang belakang. Yang detailnya nanti kita akan bahas. Untuk itu. Kita mungkin langsung aja. Ke lantai 2. Karena lantai dasar. Atau lantai 1 ini. Udah semuanya. Ditbahas dengan detail. Semua. Oh iya. Jadi kayaknya ada 1 pintu. Ya. Misalnya kelewatan nih. Ini ada 2 pintu kan disini. Satu ada. Ini yang powder room. Nah ini akses. Ke. Garasi ini milader. Oke. Jadi kalau milader pulang. Masuk ke dalam. Nggak usah lewat dapur kering. Ini akses langsung ke sini. Atau misalnya kehujanan. Atau misalnya. Ini memang belum ada. Kanopi. Tapi misalnya langsung masuk sini. Lewat. Lewat. Dalam sini bisa. Direct. Oke. Kayaknya semua. Area. Di lantai 1 ini. Udah. Gue jelasin. Dan. Tentunya kalau area. Kolam perenang nanti. Dan kita langsung aja ke lantai 2. Udah ada sandi. Yuk. Ikutin. Sebelum itu. Saat kita melaju ke. Area lantai 2. Ini ada tangga. Yang juga langsung sambut dengan mewah banget ya. Dengan railing yang klasik banget. Lalu. Lantainya udah full marble. Every detailsnya juga keliatan. Mewah. Bagus. Dan rapih. Gitu. Jadi kita langsung ke lantai 2. Dengan ceilingnya juga tinggi. Lalu di sebelah kanan saya. Ini langsung ada jendela yang besar ya. Full frame nya dari atas sampai bawah. Kita bisa ngeliat juga outdoor. Ke backyard kita. Ke kolam perenang. Dan juga ke area deck. Jadi. Si apa. Cahaya juga bisa masuk. Dengan sempurna. Gitu. Oke. Udah ada sandi. Ya. Langsung aja san. Saya akan terangin di lantai 2. Dan tentunya katanya dari rooftop. Rooftop ya. Gue udah gak sabar untuk bawa miliarder ke lantai 2 dari rooftop ya. Oke. Langsung aja. Sip. Oke. Miliarder. Seperti. Bisa dilihat. Ya. Ini long juga lantai 2 nya. Dengan kondisi sama. Full marble juga. Ya. Untuk area. Lantai 2. Begitu masuk. Kita akan melihat. Ini area keluarganya juga besar. Ini ukurannya 5x5 kotak. Ya di sini ada tempat TV. Ya bisa taruh sofa-sofa di sini. Atau kalau misalnya mau ke kiri gue juga ini bisa jadi area keluarga juga. Karena cukup luas. Yang tadi 5x5. Yang ini 6,2 x 4,5. Ya. Dan ada pintu yang langsung ke balkon dengan view swimming pool. Ya tapi itu belakangan. Gue akan kasih lihat area kamar-kamar dulu. Dan di total kan tadi di rumah ini kan ada 5 kamar. Ya. Untuk lantai 2. Ada 4 kamar. Karena tadi ada 1 di bawah. Kita akan melihat kamar yang pertama. Yaitu kamar tidur anak. Seperti apa? Kamar tidur anaknya. Let's go. Ya miliader. Kita mulai tur kamar-kamar untuk kamar tidur anak dulu. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Ya. Ukurannya 4,5 x 5. Ya. Dan ini kamar tidurnya juga cukup luas ya. Untuk kamar tidur anak. Dan juga untuk sisi kamar tidur yang pertama. Kita menghadap ke depan. Ya. Jadi ini menghadap ke jalan depan. Dan ini sudah ada kaca. Dan sudah ada pengamannya. Jadi tidak full langsung kebuka. Jadi hanya seperti ini. Dan aliran udaranya juga cakep banget. Selain aliran udaranya juga penerangannya juga cukup bagus sekali. Ya. Karena kacanya lebar. Dan kita lihat disini sudah parket. Ya. Dan juga sudah ada walking closet. Ya. Selain ensuite bathroom kamar tidur anaknya ini sudah ada walking closet. Ukurannya 3 x 2 meter. Jadi cukup luas juga. Dan sekarang kita lihat kamar mandi untuk kamar mandi anak. Wah. Ini nih kamar mandinya sudah ada bathtubnya. Ya. Untuk kamar mandinya ukurannya 4 meter x 3 meter. Jadi mewah. Selain itu juga. Yang dari itu bisa lihat. Untuk dinding-dindingnya juga sudah marble. Dan ada tiles. Kotak-kotak. Juga disini areanya untuk toilet seat. Ya. Toilet seatnya cukup mewah. Sudah dibelakang juga sudah ada. Apa namanya kaca yang bisa dibuka. Dan juga seperti tadi. Hanya segini aja. Ada pengamannya. Jadi toilet seatnya akan berada disini. Dan juga ada shower-nya juga. Dan karena ukurannya 4 x 3. Bisa lihat. Yang suit bathroom. Untuk kamar mandi. Anak aja juga mewah banget. Ya. Oke. Itu adalah kamar mandi dan kamar tidur. Anak yang pertama ya. Kita akan melihat. Yang lain. Nah ini adalah sebelahnya. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Jadi berdekatan sebelah-sebelahan. Oke. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Jadi sama persis. Ya. Ukurannya tidak jauh beda. Ukurannya yang ini 4,5 x 4. Hampir kotak ya. Sama juga menghadap ke depan. Ke jalanan. Dan juga sama. Juga sudah memiliki jendela. Yang punya pengaman. Dan kacanya juga besar. Plus juga ada lagi area wardrobe-nya. Memang tidak sebesar area wardrobe yang tadi ya. Ini ukurannya lebih kecil. 1,5 x 1,5. Jadi kotak. Nah tetap ada end suit bathroom-nya. Kali ini pintunya kita geser ya. Dan ini wow. Jadi sudah ada lampu kristalnya. Tetap sama. Dindingnya juga marble dan juga sanitary-nya. Nah tadi gue belum sebutin sanitary-nya. Dari Kohler dan Brohe. Jadi masterpiece. Ya. Dan ini kita lihat marble-nya cantik banget. Plus juga sama. Ini ada kaca yang besar sekali. Dan juga tetap ada pengamannya. Tidak perlu khawatir. Walaupun bukaannya cuma segini. Tapi area ini bisa sirkulasinya cukup bagus ya. Untuk anginnya. Kita tutup dulu. Dan untuk ukurannya sendiri. Ukurannya 3 meter dikali 2,5. Jadi cukup luas juga untuk sebuah kamar mandi. Untuk anak kita ya. Nah. Itu dia tadi kamar tidur anak yang kedua. Dan kamar mandinya. Nah sekarang kita akan melihat ruangan yang berikutnya. Ini adalah kamar tidur anak yang ketiga. Ya. Bisa juga ruang kerja. Boleh. Ini posisinya bersebelahan dengan pintu yang menuju ke area servis. Ya. Untuk pintu ini. Area servisnya bisa ke bawah. Ke garasi. Dan juga ke atas. Ke area asisten rumah tangga. Dan juga ke rooftop. Tapi kita ke kiri dulu. Kita akan melihat kamar tidur anak yang ketiga. Nah ini kamar tidur anak yang ketiga. Wilyada. Ya. Ukurannya 4 meter dikali 5 meter. Jadi 5 dikali 4. Dan posisinya juga sama. Tiga-tiganya untuk kamar tidur anak. Posisinya menghadap ke depan. Sama juga dia punya jendela dan kaca yang cukup besar. Oke. Plus untuk area wardrobe-nya juga sudah ada. Dan untuk wardrobe-nya ukurannya 2 meter dikali 1,5. Nah sekarang kita lihat. Ini dia kamar mandi untuk kamar tidur anak yang ketiga ya. Kita lihat seperti apa. Oke. Ini dia kamar mandinya. Tidak terlalu besar. Tapi tetap mewah ya. Tetap armable. Kacanya besar. Dan juga kaca jendela yang bisa dibuka. Dan ini ukurannya kamar mandinya 3 meter dikali 2 meter. Jadi semua kamar-kamar di kamar tidur anak itu ada kamar mandinya. Nah kita akan melihat miliader. Tadi ada dua pintu. Tadi kita ke kiri dan kali ini kita akan menuju ke area kanan. Pintu ini akan menuju ke area service. Ya. Ini dia miliader ya. Untuk area service-nya juga cukup terang. Dan juga miliader bisa memiliki akses ke bawah dan ke atas. Oke. Di sebelah kanan gue sudah ada pintu. Ini pintunya untuk storage. Jadi tempat penyimpanan macam-macam. Dan juga tangga ini bisa ke bawah, bisa ke atas. Untuk ke bawah, itu kita ke garasi, ke area carport dan ke depan. Dan juga ke atas, itu area untuk kamar-kamar tidur dari asisten rumah tangga dan juga bisa nyamuk ke rooftop. Oke. Nah itu miliader bisa lihat cukup luas dan cukup terang untuk area dari belakang dan atau asisten rumah tangga. Sekarang sudah saatnya untuk gue mengajak miliader untuk melihat seperti apa kamar tidur utama di rumah mewah yang berada di Pondok Indah ini. Beda nih. Untuk daun pintunya ada dua. Kalau tadi kamar-kamar anaknya semuanya cuma satu. Oke. Seperti apa? Kita lihat. Nah ini miliader. Ini dia. Kamar tidur utamanya. Master bedroom-nya. Bila ada bisa lihat. Untuk ukurannya juga besar. Ukurannya 9 meter dikali 4 meter. Untuk ceiling-nya 3,5. Jadi untuk semua ceiling di lantai dua ini ukurannya 3,5. Plus juga bila ada bisa lihat profil-profil klasik. Dengan lampu yang ada di atas dari kamar tidur utama ini. Jadi profil-profil yang sudah ada lighting-nya. Paling kalau malam itu cantik banget ya. Plus juga disini sudah ada profil-profil yang menambah aksen klasik. Dan juga wallpapernya. Untuk lantai juga sama. Kita menggunakan parket. Di area kamar tidur utama ini. Di belakang gue juga sudah bisa dilihat. Ini ada kaca besar. Pintu geser untuk menuju ke area balkon dengan view swimming pool. Tapi nanti dulu gue akan geser ke sebelah kiri. Karena di sebelah kiri gue ada walking closet atau wardrobe. Untuk kamar tidur utama. Lantainya beda lagi. Lantainya kembali ke marble lagi. Ukurannya 3,5 dikali 3. Jadi hampir sebesar kamar tidur juga untuk walking closet. Plus disini terang sekali ini leather. Selain ada lampu juga. Ini ada kaca atau jendela yang digeser dan juga besar. Dan kita sekarang menuju ke area kamar mandinya. Seperti apa kamar mandinya? Mewah nggak ya? Kita lihat. Nah, sudah pasti mewah dong kamar mandinya. Kamar mandinya adjustingnya juga sudah dua. Jadi his and hers. Merknya Kohler. Jadi sudah premium quality. Oke, dan di kamar mandinya ini juga sudah dilengkapi dengan batap yang juga besar nih ukurannya. Dan juga ini bisa jadi wear pool juga. Karena juga ada fungsi dari wear poolnya. Nah, selain itu juga di sebelah sini. Sudah ada area shower yang juga cukup luas ya. Sama, showernya juga merek premium dari Kohler. Untuk kamar mandi di kamar tidur utama ini. Semuanya sudah marble. Ya, dengan ukuran 4 dikali 3. Jadi cukup leluasa untuk sebuah kamar mandi. Nah, untuk area kamar tidur utama. Kita memiliki yang tadi gue bilang. Ini adalah pintu geser. Kita buka dulu. Ya, ini adalah menuju ke area belakang. Ini balkonnya. Ya, ini nyambung balkonnya dengan living room di lantai yang kedua tadi ya. Ini di sini juga sudah kelihatan living roomnya. Ini cukup luas ya. Dengan lebar 8 dikali panjangnya 3 meter. Dan juga sudah ada pengamannya. Kita punya railingnya kokoh sekali besi. Sama kayak railing tangga. Dan dari sini kita bisa melihat area backyardnya. Di mana swimming poolnya besar sekali. Kita bisa melihat suasana lingkungan dari rumah mewah di Pondok Bina ini juga. Sangat tenang, sangat nyaman sekali. Jadi kalau bisa menaruh kursi-kursi. Mau ngobrol-ngobrol sore-sore. Ini seru banget di sini. Ya, oke tadi gue keluar ke arah balkon dari kamar tidur utama. Nah, sekarang gue akan masuk ke dalam lewat pintu ini. Karena ini memang nyambung ke living room. Ya, sekarang gue sudah ada balik ke living room lagi. Nah, sekarang area lantai 2 sudah selesai. Nah, sekarang gue akan mengajak miliader melihat area rooftop. Oke, wah area rooftopnya seperti apa. Ya, ngomong-ngomong area-nya itu bisa melihat 360 derajat. Wah, keren. Oke, kita akan melihat rooftopnya sekarang juga. Ya, miliader sekarang gue sudah ada di lantai paling tinggi dari rumah mewah di Pondok Indah ini. Dan gue sekarang akan menuju ke rooftop. Gue akan jelasin menuju ke rooftopnya itu adalah sama kayak tadi. Yang gue bilang, pintu kita naik ke atas ya. Melalui akses asisten rumah tangga. Dan gue sekarang sudah berada di area asisten rumah tangga. Baru kita bisa punya akses ke rooftop. Lewat sini miliader. Ya, ini ada pintu yang kita bisa langsung berada di rooftop yang sebesar ini. Ukuran rooftopnya saja 10x10. Wow, luas banget nih. Ya, miliader. Semua sudah. Lantai 2 sudah. Lantai yang paling atas di rooftop sudah. Asisten rumah tangga. Semua area service sudah. Nah, dan sekarang gue akan menuju ke Gima ya. Gue akan kasih lihat. Mengajak miliader untuk melihat halaman belakangnya dan poolnya seperti apa. Oke? Yuk, ikut gue. Oh, ini dia area belakangnya. Eh, ada halo, Bim. Iya. Asik banget di sini tadi gue. Gue ngomong-ngomong, relaxing. Asik. Dan ini cukup banget. Jadi banyak leluasa lah ya halaman belakangnya. Jadi juga sambil nongkrong, duduk sini, relax itu pas banget. Karena ada beberapa spacenya juga. Ya, deck-decknya juga cukup luas. Jadi ada beberapa tempat juga buat duduk-duduknya juga enak gitu loh. Asik banget. Jadi lantai 1 keren ya? Keren, lantai 1 juga keren. Lantai 2 sama rooftop gimana? Betul. Oke, itu speknya juga sama sama lantai 1. Jadi serba mewah. Dan kita berada di penghujung acara. Oke. Dan kita sudah ada di area belakang. Ya, dan terlihat juga kolam perenangnya besar ya. Dek kayunya luas. Jadi lu mau berjemur di sebelah sana juga oke. Ya, nongkrong-nongkrong. Ya, disana enak sebenarnya buat area barbecue tuh, San. Yoi. Yang depan sebelah kiri kita. Karena deck-nya area lebih luas. Dan juga di sini tuh nggak cuma ini. Ada area bilas kan? Oh iya. Kamar mandi dan area bilasnya juga udah ada. Outdoor ya? Outdoor. Area bilasnya jadi kebuka. Atapnya. Dan kamar mandi juga udah. Jadi kolam sebuah tempat yang ada abis berenang. Yang mungkin mau ke kamar mandi. Aksesnya deket. Aksesnya langsung ke belakang. Jadi nggak harus ke dalam. Jadi nggak becek-becekkan lagi ke dalam. Yoi. Aduh. Gitu. Masih ya kolam perenang becek-becekkan. Enggak dong ya. Oke. San, ini kan juga luas banget nih si kolam perenangnya. Dimensinya berapa, San? Oke, untuk dimensi dari kolam perenang ini. Ini cukup lebar juga ya. 11 meter dikali 4 meter. Jadi 11 meter tuh. Sebelah. Sebelah. Gue ngayuh sampe untuk olahraga. Untuk olahraga bener bisa lah ya. Bisa. Bisa berenang gue serius ya. Dan juga disini banyak tanaman-tanaman atau pohon yang keren. Nah, itu yang gue suka. Ada tanaman pohon kurma lagi. Betul. Ada kamboja. Terus ada pohon mangga juga. Nggak terlalu. Iya. Nggak terlalu rindang. Nggak terlalu jarang. Jadi pas kombinasinya landscapingnya juga bagus. Betul. Dan ini area dekayunya sendiri yang tadi gue bilang cukup luas. Ini ukurannya. Di lebarnya 7,5 dikali 5,5. Kalau teras belakang ya, San? Untuk teras belakang yang ini ya? Yang lo jok ini. Ini 9 meter dikali 3,5. Oke, ini tadi untuk teras belakang juga nyambung dari? Langsung ada 3 area nyambungnya. Ada living room, dapur kering, sama dapur basah. Iya. Jadi semua bisa diakses. Nah, San yang kerennya lagi di area sini. Itu kalau misalnya lagi nuansa malam ya, San? Nah, kalau lagi malam itu nuansa lampu-lampunya itu nice banget gitu loh. Warm dan serasa kayak di villa. Dan ini Bim, karena ini kacanya besar-besar ya? Jadi kalau misalnya malam, lighting dari luar itu cakep banget. Lightingnya si area dalam. Jadi kelihatannya dari dalam juga bagus gitu ya, pas kita lagi di sini ya. Kalau kita dari kolam perenang tuh, wih, nice. Jadi kayak kita mau berenang malam pun masih nyaman gitu loh. Dengan penerangan-penerangannya dan nuansanya itu asik banget. Ambience-nya kalau kata orang Sunda bilang. Iya, iya, iya. Oke, kita langsung aja. San, summary-nya San. Oke, untuk rumah mewah. Di pondok indah ini ya, Miliader melihat ya, untuk luas tanahnya juga udah besar. Iya. 620 square meter. Dan Miliader juga lihat bangunannya juga besar sampai rooftop. Iya. Yang itu pun lebih seribu meter. Jadi ada dua setengah lantai, dua lantai plus rooftop ya. Oke. Dan ini kondisinya Miliader nanti akan mendapatkan semi-furnish. Jadi ada beberapa barang-barang. Jadi udah dijelasin ada AC ya, sampai 12 unit. Unit merek Daikin. Oke. Dan juga sudah ada CCTV. 6 unit. Iya. Dan juga sudah ada water heater-nya terpasang nanti. Jadi cukup lengkap Miliader mendapatkan rumah mewah ini. Iya. Dan untuk kamar tidurnya ya, sekarang kamar tidurnya ada 5. Kamar tidur, kamar mandinya juga ada 5, Bim. Ya untuk kamar asisten rumah tangganya ada 2. Dan kamar mandi asisten rumah tangganya juga ada 2. Untuk carport dan garasi. Garasi ada 2 mobil, Bim. Dan carportnya bisa sampai 4 mobil. Jadi total 6. Plus-plus lah. Plus-plus dengan misalnya karena rumah juga di pojok ya. Bisa parkir ekstra tuh. Karena jalan-jalan jadi bisa tambahan parkir. Ya jadi emang enaknya lagi rumah ini, San. Karena juga nggak ada tetangga ya. Terus, dah mati maksudnya tetangga kanan dan depan. Jadi sangat nyaman kalau bikin, Miliader mau bikin acara. Ngundang teman-teman yang cukup banyak, itu nggak perlu khawatir ngeganggu tetangga lain. Karena memang rumahnya di pojok, depannya nggak ada tetangga. Jadi sangat nyaman. Nah, kebalikannya Bim. Kalau misalnya loka kondisinya lagi nggak ada siapa-siapa. Artinya kita, memang kita sekeluarga aja. Lagi berenang atau lagi santai-santai di area belakang. Ini nyaman banget. Kanan-kiri tunyi. Dan juga nggak dekat jalan raya. Jadi... Jadi tentram lah ya. Tentram banget. Yoga di sini, di rooftop juga. Bebas. Oke. Langsung aja, San. Langsung. Kita reveal harga dari rumah ini. Bentar dong. Apa? Area favorit. Area favorit ya? Iya, area favorit. Iya, iya, iya. Di rumah ini. Gue, area favorit gue, rooftop. Rooftop? Iya. Kenapa? Karena rooftop-nya gede, San. 360? Iya, 360 dan rooftop-nya gede. Oke, jadi di situ gue bisa taruh misalnya ada satu space yang untuk area gym misalnya. Oke. Semi outdoor lah ya. Sambil lo jemur? Sambil. Ya, jemur enak di bawah lah. Panas banget tuh. Aduh. Iya, tapi kan area outdoor-nya. Iya, bisa. Kedua juga tuh? Bisa. Di situ salah satu area favorit gue. Kalau lo di mana? Lo bisa main layangan. Udah nggak zaman main layangan. Lo punya rumah segini masih main layangan? Mas. Lo mungkin masih ya. Kalau gue main kite. Apa sih bedanya? Oke, oh iya. Karena ini jadi bahasa Inggris. Iya. Ya, kalau gue area favoritnya adalah di area belakang. Oke. Ini tadi gue bilang karena kolam perenangnya besar, gue bisa olahraga. Berenang serius. Iya. Dan ini pool deck-nya juga untuk barbekeuan. Ngundang temen-temen, ini juga bisa. Iya. Tapi kalau berenang ya harus bisa berenang. Kalau nggak bisa, less private juga enak kok. Oh iya kan? Iya dong. Tapi jangan deket-deket sama ini. Kan layi kok. Oke. Sekarang biliader. Area favoritnya yang mana nih? Langsung aja tulis di kolom komen kita. Area favorit gue ini. Area favorit mana dan kenapa. Iya. Gitu ya. Langsung aja. Oke. Kita langsung aja sebutin harganya. Alright. Jadi miliader bisa mendapatkan rumah ini yang keren ini, yang mewah ini, dengan merogoh, kocek, sedalam 59 miliar rupiah negotiable. Satp. Satp. Jadi 59 miliar rupiah ini dengan rumah semewah ini dan dengan material sebagus ini, worth it banget. Ya. Skill-nya lumayan lebih ini. Udah tak-takan udah enak ya. Oke. Yaudah, jadi kalau misalnya miliader mau berkunjung ke rumah ini, dalam arti kita showing, tour, hubungi kita, whatsapp kita, dm kita, dan sebelumnya, ya udah jangan lupa untuk subscribe channel kita, like and share, juga follow Instagram kita dan account TikTok kita. Seperti biasa nontonnya dari the miliader ya, ya berarti tolponnya juga dari channel ini. Ini loh. Iya kan? Oke. Jangan ke dengannya lain. Boleh kalau nonton channel lain, tolponnya ke kita. Boleh. Tetap ke kita. Yoi. Oke. Karena kita akan siap menemani miliader tour atau showing. Betul. Oke. Right. Sampai di sini juga penjumpaan kita. Gue Bima. Dan gue Sandi. Sampai jumpa. Ciao. Oke. Sub indo by broth3rmax